Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Salam sehat dan salam semangat Selanjutnya saya Ridan Jani dapat hadir kembali di layar kaca Anda Tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Ruang Sekolah Pemirsa ruang sekolah ini disiarkan secara langsung melalui UGTV TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia Yang mana dapat Anda akses melalui berbagai alternatif saluran Yang pertama dapat melalui channel 32 UHF TV digital Channel 54 UHF TV analog Atau streaming di dua website kami yaitu di www.tv.gunederma.ac.id Atau di www.ugtv.co.id Bagi Anda pengguna smartphone Anda juga dapat mendownload aplikasi kami Dengan nama UGTV Mobile Yang saat ini sudah tersedia di App Store maupun di Play Store Ruang sekolah kali ini mengangkat tema Rapat Kerja Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Pengurus Cabang Kota Tangerang Dan tentunya di studio saya tidak hanya sendiri Saya juga sudah ditemani oleh cohos yang luar biasa Yaitu Profesor Dr. Didin Bukodim MM Selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadharma Mari kita sapa? Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Prof kabarnya? Sehat? Kabarnya sehat? Alhamdulillah tetap bahagia dan semangat Total semangat nih luar biasa di salah-salah aktivitas Prof yang sangat padat ya Prof ya Selalu menyempatkan nih untuk ada di ruang sekolah kali ini luar biasa Terima kasih banyak Prof Kita juga sudah kehadiran dua narasumber di segmen pertama ini Prof Luar biasa ada Bapak Ibrahim Al Hakim MPD Selaku Ketua ABKIN Provinsi Banten Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Pak ya Alhamdulillah Luar biasa Terima kasih Bapak atas kehadirannya Kemudian juga di sebelah saya persis Ini ada Pak Rahmat Hidayat S. Persis Selaku Ketua ABKIN Pengurus Cabang Kota Tangerang Dan juga Ketua Pelaksana RAKER Untuk Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Pengurus Cabang Kota Tangerang Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah Sehat dan tetap semangat ya Bapak-Bapak Luar biasa hari ini biru-biru, segar dan sepertinya cerah sekali Prof Luar biasa hari ini kita akan membahas Mungkin kegiatan yang sudah berlangsung ya Prof ya Terkait dengan kegiatan rapat kerja Untuk ABKIN Pengurus Cabang Kota Tangerang Ini luar biasa juga kita sudah ditemani oleh Pak Ibrahim juga Ketua ABKIN Provinsi Banten Mungkin sebelum membahas terkait dengan RAKER Dijelaskan sedikit nih profil gambaran terkait dengan ABKIN di Banten Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Prof atas kesempatannya Mbak Rida, pemeriksa Yudi TV ABKIN itu adalah Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia Dimana mereka yang memiliki izasah S1 Dan atau S2 Bimbingan dan Konseling Dan atau S3 Bimbingan dan Konseling Jadi ABKIN ini adalah Asosiasi Profesi Bagi mereka Bimbingan dan Konseling Yang bekerja atau membidangi Bukan saja hanya di pendidikan Tetapi di luar pendidikan Alhamdulillah Bimbingan dan Konseling ini Semakin saat ini gitu Semakin dirasakan buat kebermanfaatannya Bukan hanya di sekolah Tetapi di pendidikan non formal Bahkan di luar itu lebih jauh Mereka ada juga yang bergerak di Konselor rumah sakit Ada konselor di lapas Ada juga di perusahaan Ada di instansi pemerintah atau swasta Seperti itu Dan Alhamdulillah Kegiatan di PD ABKIN Profesi Bantan ini Cukup lumayan besar Cukup banyak Kami karena sasarannya itu semua Kami mencoba untuk Satu Mengembangkan keinginan dan profesi Yang kedua Kami mencoba untuk advokasi Bila ada persoalan-persoalan Dengan anggota kami Seperti itu Selanjutnya kami melakukan Sebuah kerjasama Dengan berbagai pihak Yang diawali dengan MOU dan PKS Perjanjian Kerjasama Dan Alhamdulillah Saat ini kan digital Sekali ya Prof ya Maka kami juga Coba mengembangkan Program-program yang bersifat digital Dan informasi-informasi Yang bersifat Semua digital Sehingga Anggota ABKIN ini Semakin Merasakan kehadiran Asosiasi profesinya Seperti itu Prof Banyak sekali kegiatan Maka kami bersama Untuk bahwa ABKIN ini Ada di tingkat pusat Yang disebut dengan pengurus besar Tingkat provisi Disebut dengan pengurus daerah Tingkat kota Disebut dengan pengurus cabang Maka dari itu Kami selalu berkolaborasi Dan kemarin Dengan PC Kota Tangerang Alhamdulillah Ini Pak Rahmat Di awal kepengurusan Langsung melakukan Rapat kerja Dan menyusun program-program Untuk memajukan Asosiasi ini Nah Saya ingatkan juga Dengan beberapa PC di Banten ini Bahwa ABKIN ini Tidak bisa bergerak sendiri Karena Di dalamnya Ada juga Divisi-divisi Divisi IBKS Atau yang sebenarnya Ikatan Bimbingan Konseling Sekolah Ada juga IKI Ikatan Konselor Indonesia Ada juga Divisi IBKPT Ikatan Bimbingan Konseling Perguruan Tinggi Prof Ada juga Ikatan Instrumentasi Bimbingan Dan Konseling Dan lain-lainnya Selanjutnya Ada di luar itu Yang disebut dengan MGBK MGBK ini Dibawa ke koordinasi Dari pemerintah daerah Maka dari itu Kami selalu bersama-sama Dalam memajukan profesi ini Maka Saya sampaikan ke Pak Rahmat Rahmat Mari kita berkolaborasi Untuk memajukan profesi ini Bahwa Setiap kegiatan Dan program Jangan sampai ada Hal yang Akhirnya Bersamaan Atau Artinya Bentrok Bentrok Tetapi Bahwa kita sadari Dengan berkolaborasi Tentunya ABKIN semakin Kuat Seperti itu Luar biasa sekali Sangat jelas sekali Penjelasan dari Pak Ternyata memang ABKIN ini adalah Asosiasi Profesi Atau tidak hanya Membawai guru BK saja Seperti MGBK Dan ini lebih luas Cakupannya Untuk profesi Bimbingan dan Konseling Oke baik Prof Kenapa sih Prof Ini hari ini Temanya menarik Untuk diangkat Karena ini sebenarnya Kegiatan daripada ABKIN ini Sudah berlangsung Minggu yang lalu Terutama Rapat Kerja Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia Dan saya juga Ketanya sama Pak Ibrahim Selain daripada Kota Tangerang Pak Yang sudah melakukan Rapat Kerja itu Barangkali Kota Kabupaten Mana saja yang ada Di Provinsi Banten Nah Baru rapat Kerja ini Saya bersyukur nih Pak Rahmat yang memulai Setelah ada Pak Rahmat Tampaknya Pece-pece ini Bersemangat juga Padahal terakhir ya SK-nya SK terakhir Dan itu pertama kali juga Selamat nih Pak Rahmat Terima kasih Kerja awal Kemudian langsung Dihadir oleh Pak Ibrahim Disupport oleh Ketua PD Mudah-mudahan Wilayah yang lain Segera melaksanakan Rapat Kerja Karena kali ini Membuat program kerja lah Sehingga Bersinergi antara Kota Yang tadi Pengurus cabang Dengan DPD gitu kan Supaya ada Di antara Wilayah-wilayah itu Sama-sama Kompak Melaksanakan programnya Kan gitu ya Gitu Pak Ibrahim Baik Betul Mudah-mudahan Nanti setelah ini Barangkali ada Wilayah yang lain Mudah-mudahan Wilayah lain Bisa bersinergi juga Terutama dengan Jujut TV Siap-siap Temu sosialisasi acara Apapun bisa Setelah Sudah Dihadak dapat kerja Karena minggu yang lalu Tanggal 2 dan tanggal 3 Sabtu dan minggu Kan tentu ada Yang dicapai ya Pak Sesuai gak dengan Tujuan yang dicapai Barangkali Apakah dari Pak Rahmat Atau Pak Ibrahim Yang bisa menjawab nih Dari Raker itu Apakah ada Tujuan yang belum tercapai Karena sifatnya Ada perencanaan mungkin ya Tapi target Daripada Raker itu Dari peserta Barangkali kan ya Kemudian dari hal-hal Yang lainnya Apakah tercapai Atau tidak Terima kasih Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama saya mengucapkan Terima kasih kepada IGTV Dari Yang telah memberikan kita Kesempatan untuk bisa tampil Di Media ini Kalau Saya boleh memulai Apa yang Telah kami lakukan Raker ini Sesungguhnya Dari SK Yang pernah kita terima Dari PD Banten Itu sekitaran Tahun 2020 Di bulan Februari Jadi setelah itu Kemudian Kita dan teman-teman Pengurus yang lain Mulai berpikir Bagaimana PC Abkin Di kota Tangerang ini Bisa memberikan Dampak yang baik Buat teman-teman BK di kota Tangerang Maka Karena situasi dan kondisi Yang sedang pandemi Kala itu Kita tidak bisa melakukan Banyak hal Sampai kemudian Memungkinkan Di tanggal 2 dan 3 Oktober kemarin Alhamdulillah Bisa melakukan Satu pertemuan Rapat kerja Yang memang sudah Kita rencanakan Sejak lama Dan bisa terujud Satu Kebanggaan Dan kebahagiaan Buat kita semuanya Dari situ kemudian Kita memang mengundang BK-BK dari SMA BK dari MGPK SMK Dan juga MGPK SMP Pro Kemudian kita meminta Masukan dari MGPK-MGPK tersebut Apa sih Yang Abkin bisa bantu Apa sih yang kira-kira Diperlukan oleh MGPK dari SMA SMK Maupun SMP Untuk kemudian nanti Abkin bisa memberikan Program Untuk Peningkat penawasan Maupun keterampilan Dari guru-guru Bimbingan dan Konseling Itu sih Sebetulnya niat kita Mengadakan program kerja Jadi memang Apa yang sudah kita rumuskan Dalam program kerja kemarin Sekarang baru kita mulai Ya diantaranya Kita ingin ada Kemampuan digitalisasi Dari teman-teman Guru BK Karena memang BK di PC ini Ya bertugas Mewadahi Teman-teman guru BK Yang ada di Kota gitu ya Baik dari SMA tadi SMK maupun SMP Jadi atas Masukan dari teman-teman Itulah kemudian Ada beberapa hal Yang memang Menjadi poin kita Untuk nanti Kita bisa Aplikasikan di Waktu-waktu selanjutnya Begitu Luar biasa ya Nah itu kan tadi Kalau kata Pak Ibrahim Bahwa Adkin ini Tidak hanya guru-guru ya Pak Ya betul Kalau di PC Tanggerang sendiri Pak Apakah ada Maksudnya yang lain gitu Profesi lain Untuk Tidak hanya guru gitu Atau gimana Terima kasih Mbak Rida Jadi sementara ini Memang kita Hanya berkolaborasi Dengan guru-guru saja ya Jadi MGBK MGBK yang tadi saya sebutkan Kedepan Mungkin nanti ketika Ada BK Perguruan tinggi Atau mungkin Di SD juga Sudah ada BK Yang mumpuni gitu ya Maka Tidak menutup kemungkinan Kita pun juga bisa Berkolaborasi dengan SD maupun juga Dengan perguruan tinggi Atau bahkan mungkin Konseler publik ya Pak Ibrahim ya Dimana kita bisa Tahu Di kantor-kantor Atau di pabrik Atau di instansi-instansi Itu juga ada Konseler-konseler Yang ditugaskan Untuk Membantu Tenaga-tenaga kerja Yang bermasalah Luar biasa sekali Prof Ini kan sudah berjalan Kemarin ya Tanggal 2 Tanggal 3 Oktober Nah mungkin Pemirsa Jitwi Penasaran seperti apa sih Berjalannya Kegiatan Raker ini Kita saksikan Berikut videonya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Burika. Terima kasih. ini cantik-cantik sekali, seger sekali luar biasa hari ini, terima kasih banyak atas kehadirannya di UGTV, di ruang sekolah untuk memberikan informasi yang bermanfaat tentunya untuk pemirsa. Prof, luar biasa Prof di tengah-tengah kita ada dua ibu cantik nih Prof. Iya, saya sendirian paling ganteng ya Prof paling ganteng ya Prof, ini luar biasa di segmen kedua ini mungkin kita akan banyak membahas terkait kegiatan raker kemarin ya Prof ya, seperti apa berjalannya raker kemudian mungkin kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaannya, karena kan masih dalam masa pandemi juga nih ibu tentu ada tantangan tersendiri ya bahwa harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ada beberapa hal yang perlu direncanakan disepakati bersama gitu mungkin dari siapa dulu nih yang akan menjelaskan sebelumnya terima kasih banyak kami sudah diberikan sempatan untuk hadir di sini ya Prof ya sebetulnya memang abgin PC Kota Tangerang ini yang kepengurusan 2020 sampai 2024 itu memang lahir pas masa pandemi jadi 2020 ya 2020 itu sebenarnya SK kami keluar Februari nah kemudian kan di Maret itu itu awal-awal pandemi jadi itu betul-betul kami sampai ngolornya sebegitu banyak sampai 2021 ya panjang sekali dan itu memang tantangannya banyak karena ketika kita mau mengadakan waktu itu beberapa kali diundur karena ternyata pandeminya atau kondisi COVID-nya meningkat gitu akhirnya kami harus menunggu lagi itu kalau tidak salah sampai tiga kali gitu ya kemudian sementara kita kan waktu itu juga berpikirnya apakah akan offline atau tetap online gitu ya dengan berbagai pertimbangan kemudian kemarin alhamdulillahnya kondisinya sudah membaik dan memungkinkan tapi ya tetap dengan protokol kesehatan gitu ya ada kondisi-kondisi yang harus dipertimbangkan gitu ya jadi memang luar biasa sekali sampai akhirnya terwujud acara rapat kerja ini dan menghasilkan keputusan-keputusan bersama yang kita sepakati untuk di mudah-mudahan bisa dilaksanakan seluruhnya ya sampai akhir periode kepengurusan seperti itu luar biasa sekali ya Bu yang pasti sudah dilaksanakan dan sudah ada program kerja program kerja yang sudah direncanakan untuk empat tahun ke depan mungkin bisa dijelaskan juga Bu berkait dengan program kerja apa saja nih yang sudah berhasil direncanakan diputuskan oke kebetulan kan saya juga kalau di kepengurusan koordinator untuk bidang pengembangan profesi dan keilmuan nah itu memang kami kalau di di seksi kami itu memang berfokus pada bagaimana mengembangkan apa namanya sumber daya ya artinya guru BK saat ini kan masih berfokusnya ke guru BK gitu jadi secara keilmuan dan secara profesi bagaimana supaya pelayanannya meningkat gitu artinya secara skill juga itu fokusnya di situ ada pelatihan-pelatihan atau ada workshop yang akan diberikan khusus untuk anggota APKIN saja ada yang keluar taruhlah itu sebagai salah satu apa ya cara kami untuk memberikan sumbangsi kepada selain guru BK atau selain anggota APKIN seperti itu jadi memang ada fokus atau fokus ke anggota itu sebagai salah satu benefit kalau jadi pengurus APKIN ini loh benefitnya maksudnya ada ada workshop-workshop tertentu yang memang di apa ya di berikan kepada anggota APKIN sebagai benefit bahwa mereka pengurus ya pengurus bukan anggota saja seperti itu jadi fokusnya ke sana sementara mungkin untuk program-program yang lain seperti divisi humas ya tentu saja sesuai dengan apa namanya visi-misi mereka ya untuk memperkenalkan APKIN itu apa kemudian kegiatan-kegiatan kami seperti apa seperti itu sih dan alhamdulillahnya setelah bertemu kemarin ternyata memang apa ya program kerja kami itu berkesenambungan dan apa ya satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan gitu ya berhubungan jadi memang diskusi yang kami lakukan kemarin alhamdulillah akhirnya mencapai apa ya kesepakatan bahwa oh ini yang akan kita lakukan selama 4 tahun ke depan seperti itu luar biasa sekali Prof gimana Prof saya malah tertarik ke Bu Siti nih Bu Siti pengurus cabang itu sudah melakukan rapat kerja bagaimana tanggapan Ibu sebagai pengurus DTPD luar biasa sekali ya saya berdua dengan Pak Ketua justru kalau mau dikatakan angkat bendera putih kali ya karena kami belum kami sebagai pengurus daerah juga belum berkesempatan kami karena pada saat pelantikan itu di 2019 kami di 2018 mendapatkan SK 2019 kami dilantik oleh pengurus besar kemudian kami terus langsung dikejar oleh beberapa kegiatan sampai kami belum sempat mengadakan raker akhirnya dihantam pandemi nambah bingung lah kami kami berdua kemudian ditambah dengan beberapa hal yang harus kami akomodir permasalahan-permasalahan di IPC terutama memang yang kami utamakan adalah keberadaan teman-teman yang ada di IPC sebagai anggota asosias bimbingan konseling Indonesia di Provinsi Banten yang kami rangkul kita kami usahakan untuk merangkul semua karena ABKIN itu punya masyarakat BK jadi Provinsi BK dari guru SD dari TK malah ya dari TK sampai dengan praktisi sampai ilmuwan sampai ya prop didin juga jika dari BK masuk mungkin di ABKIN ya karena semuanya kami itu punya sesepu sekarang beliau jadi duta besar di Objekistan Prof. Naryo beliau adalah bapaknya BK Indonesia Almarhum Prof. Surya juga itu jadi Alhamdulillah kalau bicara untuk keprofesian untuk beberapa cabang di kegiatan kami lebih banyak kemarin itu karena banyak sekali bencana kami fokus di sana kebanyakan kami fokus di sana mulai dari PC pada awal pembentukan kami dihantam tsunami ya di Tanjung Rusung yaitu kami pede dengan PC Lebak Paneglang Kota Tangerang dan sekitarnya semuanya kami bersatu untuk menggalang dana kemudian langsung kami salurkan ke yang bersangkutan tidak di di posko karena kami ingin langsung langsung ke yang bersangkutan langsung ke korban karena setelah kami ke lapangan itu ternyata mereka banyak sekali yang tidak mendapatkan ya karena memang banyak yang memberi akhirnya numpuk 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 jadi gak karuan tenaga sukarelawan yang mengaturnya juga kurang itu luar biasa sekali tiga kali kami ke sana untuk pede pede sendiri kemudian kami mengadakan trauma healing dua kali pertama di Keramat Watu di sekolahnya Bu Haji Aik Ketua MGBK Provinsi Banten itu trauma healing dengan bekerja sama dengan UNJ kemudian yang bulan Julinya di tahun yang sama di tahun 2020 ABKIN juga dengan UPI dengan UPI Bandung Alhamdulillah semua teman-teman provinsi BK dari yang tadinya memang mereka tidak tahu mereka itu punya orang tua di provinsi akhirnya mereka merasa terangkul dan kemudian luar biasa aplos kami untuk PC Kota Tangerang luar biasa sekali ini luar biasa sekali Alhamdulillah kami diberikan kesehatan kami saya dengan ketua juga mudah-mudahan kami bisa hadir di rakar Alhamdulillah tidak ada kendala sukses rakarnya luar biasa berangkat bahagia pulang bahagia yang luar biasa lagi saya sebenarnya begitu menjelang rapat kerja saya tawarkan mau gak tampilin review mau alhamdulillah baik Bu Bu Siti kalau seandainya saya katakan program kerjanya Bu apakah di PD itu sama program kerjanya karena itu di tingkat provinsi dengan ini di tingkat kota supaya tidak bertabrakan seperti apa betul kalau untuk hal-hal yang yang kami optimalkan ada penertiban anggota seperti dalam kartu tanda anggota karena itu salah satu identitas kami kami koordinasi dengan PB pengurus besar kemudian dari pengurus besar ke pengurus daerah dan pengurus daerah melimbangkan ke PC nah untuk KTA sendiri sampai sekarang ini sedang sedang banyak karena memang begitu antusiasnya merasa mereka ingin diakui sebagai anggota dengan adanya kartu anggota dan Alhamdulillah kemudian yang berikutnya adalah di bidang keilmuan itu juga kami mengakomodir teman-teman profesi BK yang punya kemampuan di bidang menulis itu kami mengadakan jurnal dan kebetulan yang menjadi penong jawabnya adalah sekretaris satu di bawah saya Pak Alfi kebetulan beliau dosen untirta itu menghimpun kekreatifan guru-guru dalam masalah penulisan dalam karya ilmiah dalam jurnal dan untuk hal-hal yang lain kami ingin teman-teman antara MGPK dengan ABGIN itu bersatu karena kami minoritas 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 karena disebutkan minoritas tidak sama dengan guru mata pelajaran kalau guru BK itu ketemunya face to face ya walaupun mungkin kami ada ada apa ada kegiatan klasikal gitu itu mungkin yang bisa kami sampaikan yang mana kegiatan ini terus terang kami ucapkan rasa berharga sekali kami diundang oleh Gunadharma dengan talk show-nya memperlihatkan kami ini ABGIN ini seperti ini karena banyak yang tidak tahu tentang ABGIN mungkin di sekolah barangkali yang dikenal adalah MGPK karena disatuan pendidikan begitu ya sehingga siswa-siswa jika tahunya ini BK karena banyak sekali dalam kegiatan sehari-hari itu pengurus MGPK itu ada di level-level di sekolah-sekolah di kabupaten kota begitu nah saya justru kalau seandainya siswa itu kalau seandainya siswa itu akan mengenalnya kan MGPK guru BK karena siswa itu kan biasanya akan mencoba menelusi kalau saya lulus mau kemana iya betul apakah di PD juga begitu bu betul di PD karena kami ada kegiatan ini juga edufer untuk kegiatan yang kerjasama dengan perguruan tinggi suasana dan negeri dan kebetulan kalau kebetulan saya ini ketua PCA BGIN Lebak kami ini tahun ke-9 mengadakan Lebak Expo University Ugu Nadar makanya sudah deh sudah masuk dalam kepesertaan di Lebak Expo University tahun ke-9 bulan Januari besok ini adalah kerjanya giatnya mahasiswa Pak Guyuban mahasiswa Lebak Lebak betul jadi luar biasa jadi luar biasa sekali Alhamdulillah dengan wadah ini karena kebetulan mereka itu ininya ketemunya dengan saya bukan dengan MGBK karena memang mereka merasa ketika ABGIN itu ketemunya dengan guru BK SMA SMK MA kalau MGBK kan perorangan apakah sama Bu Rika dengan di PC Kota Tanggarang Bu semacam-semacam yang disampaikan oleh Bu Siti karena kita kan juga sebetulnya adalah di apa ya maksudnya tetap di bawah naungannya PD ya Pak jadi Prof kalau misalnya kita secara umum gitu ya kami meneruskan artinya kami perpanjangan tangan dari PD PD Banten gitu nah memang sejauh ini yang pertama kali atau yang masih kami benahi adalah pada sekup sekolah pada lingkup sekolah jadi memang kalau tadi kalau Pak Ibrahim menjelaskan gitu ya itu kan memang sebetulnya ada konselor di luar sekolah ya artinya konselor lain misalnya apa namanya nah itu kami belum menyentuh area itu gitu artinya kami memang berfokus di konselor sekolah atau guru BK yang disebut konselor sekolah itu kan juga ada yang sudah mengambil profesi konselor seperti itu jadi memang fokusnya kami masih pada lingkup sekolah yang tadi dibilang dari mungkin kalau TK ada ya TK gitu ya TK SD sampai apa namanya yang kami ada di kota Tangerang gitu ibaratnya seperti itu seperti itu silahkan dan ABKIN itu ternyata cukupannya lebih luas ya daripada MGBK masyarakat BK ibu terima kasih atas informasinya di segmen 2 ini prof kita harus jeda terlebih dahulu nih prof kita akan lanjutkan kembali di segmen ketiga baik pemirsa IGTV jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tetap dalam program Ruang Sekolah pemirsa IGTV terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Ruang Sekolah yang mengangkat tema rapat kerja asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia pengurus cabang kota Tangerang masih bersama saya Rida Anjani dan juga Profesor Dr. Didin Mukadim MM selaku wakil rektor 4 bidang kerjasama Universitas Gunaderma di segmen ketiga ini kembali bergabung bersama kami yaitu ada Bapak Rahmat Hidayat S. Pesi selaku ketua ABKIN PC kota Tangerang yang juga merupakan ketua pelaksana untuk kegiatan RAKER ABKIN PC kota Tangerang dan juga ada narasumber baru ini ada Ibu Dr. Randa Adeela Surtina selaku koordinator HUMAS ABKIN PC kota Tangerang ya Bu ya Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah luar biasa dan Pak Rahmat kembali bergabung selamat kembali bergabung ya terima kasih Prof Didin kita di segmen ketiga ini biasanya lebih banyak membahas terkait dengan kegiatan kerjasama ya Prof karena tentu zaman sekarang kalau tidak kolaborasi kita tidak bisa berjalan betul gak bisa sendirian iya betul sekali mungkin kita ke Bu Ella terlebih dahulu ya oke baik Bu Ella mungkin bisa dijelaskan Ibu terkait dengan kegiatan kerjasama untuk ABKIN PC Kota Tangerang ini seperti apa Bu panggilnya Bu Ade oh Bu Ade oke Bu Ade baik Bu Ade terima kasih saya lebih senang dipanggil Bu Ade oke baik jadi Ade terus siap ya terima kasih atas waktunya kebetulan saya pribadi di BC ABKIN sebagai koordinator HUMAS dan kebetulan juga pelaksanaan laker kemarin di bawah luar juga tetap kayaknya HUMAS kebetulan sama beliau saya sudah lama bekerjasama dengan Pak Prof ini Alhamdulillah raker sudah dilaksanakan dan mudah-mudahan ini merupakan motivasi dari pecah-pecah yang lain pada dasarnya hasil dari raker itu banyak poin-poin penting yang memang harus segera mungkin ya kita laksanakan berdasarkan usulan kemarin itu kan raker pengurus ya raker pengurus dari divisi-divisi yang mungkin kita akan berkerjasama tetap jadi MNGBK dan ABKIN selama ini kan sepertinya belum pernah ada ya yang pertama mungkin FROB yaitu EDUFER karena mungkin sebenarnya kita sudah rencana ABKIN tapi terhalang oleh pandemi kenapa tidak kita EDUFER ini atas nama PD gitu jadi bukan lagi PC FROB gitu ya jadi kita PD kemarin pun sempat dibahas bahkan ketua PD pun menyerahkannya mempercayakan ke PC Kota Nangerang mungkin dari segi apa ya kewilayahannya dan kampusnya yang dekat nah itu mungkin yang pertama tetap tapi kita karena guru BK pengurus ABKIN maupun peserta ABKIN itu adalah juga guru BK atau anggota MGBK mungkin kalau di MMGBK kan perjenjang ya kalau di ABKIN kan mewadah ISMP nah itu poin yang pertama yang selanjutnya juga yang sangat mendesak mungkin kita rasakan yaitu sekarang mungkin dengan zaman yang teknologi sekarang ini dengan apalagi pandemi seg education pak ya untuk pelatihan guru BK nya dulu masuk siswa yang sudah mendesak mungkin saya kira Prof Judin sudah pernah menyampaikan kalau perlu pemateri gitu ya siap benadharma psikolog atau mungkin dari medis itu yang sudah sangat mendesak dari teman-teman termasuk ya pelatihan mungkin ya pelatihan untuk guru BK jadi mungkin nasibatnya umum supaya bisa diikuti oleh jenjang semua ya SMP SMA SMK maupun man mungkin itu ya pak rahmat ya mungkin ada tambahan dari para mater kaitan ada hal yang menarik ya ketika kita kemarin mengadakan trakar itu salah satu kasus yang jadi bahasan kita adalah tentang sudah semakin banyaknya anak-anak kita baik di level SMP maupun level SMA startup ya yang sudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji terpuji atau barangkali kalau kita lebih fokus lagi mereka karena korban dari informasi yang luar biasa di handphone mereka akhirnya melakukan tindakan yang barangkali belum layak dilakukan prop akhirnya banyak anak-anak yang berhenti sekolah karena mereka hamil sebelum saatnya efek pandemi barangkali sangat luar biasa itu memberikan kontribusi besar dalam hal itu maka kemarin ada usulan dari MGBK SMP bagaimana kita mengadakan satu workshop atau apalah yang barangkali bisa memberikan satu pemahaman yang lebih besar buat anak-anak di SMP maupun di jenjang SMA dan sederajat agar mereka bisa memahami bahwa ada hal penting harus mereka jaga di dalam diri mereka dan itu menjadi catatan khusus buat kita kita mungkin nanti akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa membantu untuk menjelaskan kepada siswa-siswa kita itu sih ya Bu Ade ya yang kemarin agak banyak kita bahas begitu ya jadi mungkin apa ya tantangan dan perhatian kita semua tidak hanya mungkin kita semua harus berkontribusi juga untuk bisa menjaga generasi muda saat ini yang mungkin bisa kita katakan terjadi degradasi moral gitu ya Ibu dan Bapak lebih besar sekali mungkin Terima kasih Mbak Rida kita tahu bahwa rapat kerjanya dua hari pasti banyak yang dibahas setelah selesai tercapai sekarang saya tanya sama Pak Rahmat bagaimana Pak sosialisasi terhadap BK-BK di sekolah-sekolah karena biar-biar tahu mereka mumpung-mumpung ada dilihat mungkin programnya itu apa saja yang akan direal jadi memang rakar kita ini rakar yang mengembirakan membahagiakan dan ya relax lah begitu ya karena memang kita sudah segera lama tidak tidak ketemu dalam kegiatan di luar kota Tangerang maka seolah-olah kita kemarin jadi temu kangen dengan guru-guru BK se-kota Tangerang jadi kita memang tidak terlalu formal kita banyak acara santainya namun juga tidak mengurangi poin yang kita ingin dapatkan dari rakar itu ya intinya ada beberapa hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama diantara kita peserta rakar yang nanti akan kita sosialisasikan ke teman-teman guru BK baik di tingkat SMP MTS Alia ya kemudian SMK dan SMA yang itu semuanya barangkali memang perlu juga dorongan atau perlu juga dukungan dari pihak-pihak luar termasuk kampus dan mungkin nanti kita juga bisa membuat MOB ya dengan guna Dharma agar barangkali bisa memfasilitasi ahli yang kita butuhkan untuk satu program yang akan kita lakukan gitu ya salah satu yang tadi saya katakan bahwa kita akan mengadakan satu kegiatan workshop atau apalah nanti pelatihan atau apalah yang barangkali bisa memberikan satu pencerahan baik buat guru BK-nya maupun untuk siswanya terkait dengan masalah bagaimana anak-anak kita terjaga moralnya dari perilaku-perilaku yang barangkali sangat kita risaukan saat ini gitu nah itu mungkin kita perlu seorang dokter atau pakar psikolog atau apalah yang barangkali nanti bisa memberikan pencerahan gitu kemudian yang kedua kita juga ingin memberikan satu edukasi kepada teman-teman guru BK agar mereka betul-betul melek terhadap digitalisasi jadi kita juga nanti minta dukungan dari kampus-kampus atau lembaga-lembaga atau instansi kerjasama memberikan pencerahan kepada teman-teman guru BK agar mereka pandai dan mahir menggunakan memanfaatkan dan juga mengaplikasikan hal-hal yang terkait dengan digitalisasi layanan pembimbingan dan konseling kepada anak-anak karena memang sebagaimana kita pahami bahwa sekarang ini kan tidak seluruhnya tetap muka tapi memang masih sebagian online terbatas terbatas kira-kira begitu Prof ya baik Prof mungkin menyambung tadi bahwa akan ada kerjasama mungkin dari diharapan di guna dharma juga ya Pak untuk bisa memberikan kontribusi seperti mungkin mengirimkan arasumber kayak psikolog kita punya banyak ya Prof mungkin seperti apa nih Prof tanggapan dari Prof untuk kerjasama ke depannya ya ini guna dharma ini kan sebenarnya perubahan tinggi yang ada di wilayah TKI tentunya kami juga tidak pernah melupakan karena kampus guna dharma itu ada di Karawasi iya betul gak deket di Kota Tanggerang jadi kerjasama itu tentunya kapanpun gitu kan waktunya silahkan saja karena ini adalah sinergi kami tidak pernah bicara tentang diri sendiri harus berkolaborasi agar anak-anak didik terfalisasi kemudian juga guru-guru juga bisa mengetahui bagaimana agar program-program yang ada di ABGIN gitu ataupun di MGBK itu terlaksana dengan baik sehingga harapan saya tentunya kerjasama itu tidak hanya sekedar point to point mungkin kerjasama yang cukup besar seperti apa karena apa masa depan anak ini perlu diperhatikan bukan hanya tadi karena masa depan anak bagaimana memilih perubahan tinggi yang baik betul sekali karena tidak mudah memilih perubahan tinggi yang baik karena jangan sampai mereka kuliah asal kuliah kemudian habis itu dia tidak meneruskan ataupun lapangan pekerjaan yang sekarang barangkali semakin susah tadi disinggung tentang digital itu kan online salah satunya digital itu kan salah satu faktor yang diberikan itu kan TIK banyak sekali yang sekarang itu perubahannya banyak sekali produk-produk sekarang itu sudah sekarang semuanya ke dalam bentuk TIK sehingga saya harapkan agar anak-anak sekalian saya sekali lagi menggarisbawahi pada kesempatan ini agar anak-anak sekalian untuk melanjutkan perubahan tinggi tidak salah karena masa depan kalian itu harus diperhitungkan jangan sampai asal memilih PTN asal memilih perubahan tinggi tapi bagaimana masa depannya karena ini penting orang tua juga harus bisa memilih dan memilih bagaimana agar perubahan tinggi ini ya anak-anak sekalian karena saya saya kira ini anak-anak sekalian ini masa depan yang harus kita apa namanya giring begitu ya sehingga tahun emasnya tercapai apabila salah kan tanggung jawab kita benar-benar sama nih sebagai guru sebagai guru dan harapan saya agar segera kita bikin program sehingga dapat terlaksana untuk pimpinan-pimpinan mereka di masa-masa yang akan datang betul sekali luar biasa sekali nah salah satu peran dari anggota ABKIN ya karena juga dari guru BK guru BK guru BK yang ada di kota Tangerang tentunya adalah tadi seperti yang berperan untuk mendampingi mengantarkan sampai putra-putrinya itu sudah ada di perguruan tinggi nah ini kalau dari PC Kota Tangerang sendiri untuk peran tersebut ini seperti apa mungkin dari ibu boleh dari ibu dulu jadi memang sebetulnya itu merupakan tugas kita sebagai guru BK masih di sekolah masing-masing diantaranya itu kita memberikan layanan ada yang namanya di sekolah kita tugas kita adalah memberikan layanan ada konseling individual termasuk ada konseling kelompok yang sebatnya itu yang tugasnya mereka apalagi biasanya kelas 12 ini ya alhamdulillah kelas 12 ini kita guru-guru BK semakin banyak dicari karena mereka pasti membutuhkan informasi yang sebanyak-banyaknya dan tentu kita menyiapkan juga dokumen-dokumen siswa yang kira-kira ada jalur beasiswa ya mereka nanti masuknya lewat jalur apa itu pun tentu guru BK harus punya data yang sangat lengkap untuk kesiapan anak kelanjutan ke depan mungkin salah satunya juga dari kegiatan edufer tadi ya Bu salah satu persiapannya mungkin ada tambahan dari Bapak layanan yang paling diminati dan paling banyak dihadiri oleh siswa memang layanan lanjutan ke perguruan tinggi atau layanan karir ya Baridaya dan ini pun menyertakan orang tua siswa untuk bisa sama-sama mengetahui dan memahami kemampuan dari siswa tersebut kita memang bertugas seperti itu jadi dengan apa yang mereka hasilkan dari prestasi belajar mereka kemudian kita arahkan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang barangkali sesuai dengan minat dan harapan mereka dan kemudian itu kita diskusikan dengan orang tua dan siswa jadi dengan demikian mereka akan mendapatkan satu pekal yang cukup dari kita sebagai guru BK agar tidak salah memilih barangkali ya banyaklah kampus-kampus swasta yang bagus termasuk guna dharma ini barangkali ya yang harus jadi satu pilihan buat siswa-siswa namun tetap semua itu barangkali mereka punya pertimbangan dan pilihan masing-masing namun kita sebagai guru BK memang kewajiban untuk memberikan satu pemahaman yang benar satu pemahaman yang luas tentang pilihan jurusan kampus yang mereka pilih agar mereka tidak salah dalam langkah betul sekali dan tidak kalah penting satu informasi yang sangat ditunggu-tunggu ya Prof itu terkait dengan beasiswa Prof nah guna dharma juga tentu punya informasi beasiswa ya Prof mungkin bisa di ini Prof bisa ditampilkan ini rasanya Pak Rahmat dan Buat ini hafal nih karena apabila sosialisasi selalu hadir jadi anak-anak sekalian yang ingin memperoleh beasiswa guna dharma itu tiap tahunnya ada 15 program studi yang diberikan gratis D3 ada S1 ada S2 juga ada ya jadi kalau saatnya S1 nya apa? ada ekonomi syariah farmasi Pak farmasi ada pariwisata ada desain interior ya ini adalah beasiswa yang diberikan kepada anak-anak tentunya karena beasiswa harus ada persaingan kompetisi kan tidak mungkin memperoleh beasiswa itu mudah daftar diterima nah tapi kalau untuk Tangerang saya rasa kalau saatnya tidak memperoleh beasiswa yang saya sampaikan berkali-kali silahkan memilih kampus di Karawaci karena kampus Karawaci itu kan artinya ada keringanan 25% karena kuliahnya di sana tapi kampus tidak kalah juga karena sangat-sangat lokasi yang sangat membanggakan berkira semuanya ada di Kelapa 2 kemudian juga anak-anak sekalian selain daripada beasiswa yang disampaikan guna dharma guna dharma juga salah satu perguruan tinggi swasta yang menerima kip kuliah nah ini artinya banyak sekali orang tua siswa yang tidak tahu kok guna dharma ada ya kip kuliah sekali lagi saya sampaikan bahwa guna dharma ada kip kuliah sehingga anak-anak sekalian daftar boleh gitu ya tapi nanti tahun yang datang sabar lah karena tahun ini sudah berjalan perkuliahannya mudah-mudian kalian yang sekarang duduk kelas 12 mungkin juga guru-guru yang memperhatikan daripada UGTV ini bisa menyampaikan kepada siswanya sehingga guna dharma ini sebenarnya tidak semuanya itu harus bayar ada program-program studi yang digratiskan baik itu D3 sekali lagi S1 ataupun S2 termasuk juga beberapa guru di Tangerang gitu ya diberikan untuk kesempatan mengambil S2 gratis itu artinya guna dharma peduli terhadap pendidikan karena saya kira kalau sinergi antara dunia SMP SMA SMK begitu ya Madasalia rasanya pendidikan akan lebih maju kalau gurunya diberikan kesempatan siswanya diberikan kesempatan begitu ya baik yang apa namanya yang kaya yang miskin yang kurang mampu diberikan kesempatan yang sama mudah-mudahan SDM kita akan semakin maju itu harapan kita guru-guru karena biasanya BK itu tempat curhat anak-anak dari segi ekonomi kemampuan sahabat ini luar biasa sekali Prof perbincangan kita namun kita dibatasi oleh waktu dan harus segera berpamitan kepada pemirsa JTV namun sebelum itu mungkin ada posingsat singkat saja mungkin dari Bapak Ibu ya untuk mengakhiri program ini mungkin dari Ibu Tulu terima kasih mungkin saya atas nama dari Humas PC Abkin Kota Tangerang dalam hal ini dari UGTV maupun dari UNAF Guna Dharma yang insyaallah mudah-mudahan ini juga secara langsung tersampaikan ya mungkin insyaallah peserta didik saya juga lebih langsung Prof karena lebih tahu karena mudah-mudahan ini juga satu pilihan yang tepat memilih Guna Dharma dengan berbagai macam jurusan dan jalur yang banyak dalam prestasi mungkin ya rapot termasuk koronan apa ya terima kasih baik terima kasih banyak Ibu Ade silahkan Bapak oke kunjungan kita di UGTV ini jadi satu kesempatan kepada kita semua khususnya PC Abkin Kota Tangerang untuk bisa memperkenalkan diri pada pemirsa sekalian dan juga untuk bisa menyampaikan program-program yang memang sudah akan kita laksanakan gitu ya dan tentu juga harapan kami sebagai tenaga kebekaan tenaga bimbingan dan konseling sangat membutuhkan dorongan motivasi dan juga kerjasama dari pihak kampus ya terutama Gunadharma untuk lebih kerjasama yang lebih besar sebagaimana Prof Din katakan tadi jadi salah satunya adalah memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada guru untuk bisa mendapatkan biasiswa full kalau bisa Prof untuk S2 atau kalau bisa S3 langsung daftar langsung daftar ya Sudah-sudah terjalan Pak sudah memberikan jadi terima kasih untuk kerjasamanya dan saya kira itu yang menjadi closing statement saya terima kasih baik terima kasih banyak Pak Rahmat Prof mungkin ada sedikit Prof mau disampaikan baik terima kasih Mbak Rida saya ingin menggarisbawahi bahwa program kerjasama ini mudah-mudahan nanti bisa tampil ABKIN Provinsi gitu ya yang PD membahas secara mendalam lagi sehingga Banten tidak kalah dengan Provinsi-Pisni yang lain yang kedua bagi pengurus ABKIN yang lain baik di Kota Kabupaten PC mudah-mudahan bisa tampil karena bagaimanapun juga solusiasi ini penting melalui media inilah mudah-mudahan solusiasinya segera nyampe kepada guru ABK walaupun jauh letaknya saya harapkan agar kerjasama ini bersinergi mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang saya sampaikan terima kasih banyak Prof ini luar biasa sekali Ibu Bapak terima kasih banyak kita harus mengakhiri program hari ini mohon izin untuk menutup program kali ini Prof terima kasih Pemirsa IGTV kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Din Mokodim karena telah menjadi kelas hari ini membantu membantu diskusi ya Prof terima kasih banyak atas waktunya kemudian juga pada Pak Ahmad terima kasih Bapak selaku ketua ABKIN PC Kota Tangerang dan Ibu Ade terima kasih atas waktunya kemudian juga tadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ibrahim Alhakim MPD kemudian Ibu Rika Kartikawati MPD dan juga Ibu Dr. Randa Siti Rukwaya terima kasih banyak kami ucapkan pada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dalam program ruang sekolah hari ini semoga apa yang kami diskusikan dapat memberikan insight dan tentunya informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa dimanapun Anda berada dan bagi Anda yang ketinggalan informasi hari ini tak perlu khawatir karena Anda dapat menyaksikannya kembali di Youtube kami yaitu UGTV Oficial jangan lupa di like komen dan juga di subscribe saya Rida Anjani mewakili para narasumber Prof Didi dan juga seluruh segenap kru yang bertugas pamit undur diri mohon maaf atas segala kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!